oke sebelum melanjutkan ke video kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi what's up guys welcome back to my youtube channel welcome back again sebelumnya gue minta maaf dulu karena gue baru sharing video lagi ya karena kesibukan gue dan beberapa pekerjaan gue oke kali ini gue akan kasih tau tutorial tentang screen time kegunaan fungsinya dan kalian bisa menggunakan ini catatan screen time hanya ada di is12 ya semenjak is12 screen time itu dihadirkan oleh apple oke bagaimana cara penggunaannya fungsionalnya check this out oke sebelum gue memberikan caranya guys gue akan jelasin sedikit aja nih ya salah satu fitur baru yang wajib kamu lu coba di is12 adalah screen time dan app limits ya mode ini adalah jawaban untuk pengguna yang selama ini merasa ketagihan dalam menggunakan gadget dan belum menemukan cara paling ampuh untuk mulai menjauh gitu apa itu screen time sih ya kan screen time adalah cara paling mudah untuk mendapatkan informasi seputar pengguna penggunaan perangkat IS secara detail berdasarkan kategori aplikasi nama aplikasi serta durasinya catatan di screen time tampil dalam bentuk harian dan mingguan ya kalau di klik ini tuh ada tampilan harian dan mingguan gitu di screen time ini bisa mengirim laporan mingguan seputar penggunaan anda selama tujuh hari kebelakang gitu guys untuk app limits ya untuk app limits berguna untuk mengatur penggunaan aplikasi atau kategori aplikasi dalam durasi yang anda tetapkan setelah durasi tersebut habis pengguna bisa menambahkan waktu hingga 15 menit acuhkan batasan durasi atau menutup aplikasi dan kembali digunakan di hari berikutnya gitu untuk app limits dan ini bisa dipaskot juga sih ya oke dan disini ada always 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 adalah pengaturan untuk mengizinkan sejumlah aplikasi khusus agar tidak terkena batasan app limit phone, message, aplikasi social media dan lain-lainnya jadi kalian hanya membatasi ini aja sisanya boleh masuk add limit gitu loh atau downtime, downtime itu jadi semuanya di disable sama screen time hanya yang udah kita pilih inilah yang aktif gitu guys selanjutnya konten privasi ya konten privasi ini adalah batasan untuk pengaturan lain yang ada di IAS fitur ini sebelumnya bernama restriction ini digabung di dalam screen time beberapa contoh pengaturan di kanan adalah ya banyak ketika kita aktifin ada untuk tidak bisa download dan hapus aplikasi membatasi konten website dan sebagainya ya banyak gua lebih sering menggunakan di bagian app limit udah pasti ya karena kita memilih aplikasi dan gua lebih sering di app limit sama downtime karena ketika downtime gua aktifin semuanya tuh bakalan ini di start dan endnya kapan contoh contoh ini sekarang lagi jam 3 sore ya lagi jam 3 sore sampai jam 14 eh sorry 14 16 oke 1 jam downtime oke kita tes nah semua gak ada yang bisa aktif kecuali yang udah tadi gua pilih gitu semuanya gak ada yang bisa di klik semua gak ada yang bisa kayak giniin ya ask format time, enter time passcode gak ada yang tau passcode nya gitu loh cuma gua doang sih cuman ya gimana ya kayak gini-gini tuh terus balik lagi pada penggunaannya sih lu lu orang gitu loh menurut lu kalo lu memang ingin gak terlalu edit sama gadget lu ya mau gak mau lu harus sadar diri ketika minta passcode lu jangan izin jangan lu masukin passcode ya sama aja ya itu downtime ya sering banget gua gunain karena gua hanya aktif di whatsapp dan lain misalkan yang lain gua disable untuk untuk ngirit baterai mungkin dan ngirit gua gak terlalu edit sama gadget gitu kuota sih pastinya mungkin ngirit kuota kan gitu guys oke oke selain downtime gua menggunakan app limit juga untuk membatasi aplikasi-aplikasi yang bener-bener gua gak mau gunain gitu loh untuk setiap harinya untuk beberapa jam kemudian gitu seperti tadi penjelasan di awal ya contoh misalkan gua gak buka instagram ya instagram ini gua add limit maka masukin dalam limit dan gua bikin timenya selama 15 menit maybe 15 menit ya oke gua bikin selama 15 menit block and off limit ya oke add langsung ada sudah ada di app add limit kita cek instagram ya instagramnya sudah kekunci gitu selama 15 menit ke depan maybe gitu ya jadi selama 15 menit ke depan ini akan kekunci jadi kalo misalnya kalian bikin 1 jam 2 jam 3 jam atau even berapa jam itu selama berhari-hari ya kalian akan itu akan repeat terus gitu loh jadi dia akan terus kayak gitu setiap di jam berapa ke jam berapa setiap berapa menit sekali dia akan kayak gitu gitu guys jadi ini nih limit tuh ada logonya limit kalau ngabisin banget kan kota nah gitu ya guys jadi gitu kegunaan dan fungsional fungsional tentang screen time ya jadi balik lagi ke kalian nih kalo kalian memang bener-bener mau gak terlalu edit sama gadget kalian so fitur ini sangat banget bisa digunakan buat sehari-hari kalian ya gitu dan apalagi kalian yang mau mengontrol anak-anak yang udah pada berumat tangga punya anak mau dikontrol ketika dia untuk tidak bisa membuka aplikasi apapun gitu atau aplikasi hanya beberapa aja bisa dibuka so kenapa tidak dicoba screen time gitu guys caranya ada di selama kalian ke setting langsung ada di bagian sini screen time ya gitu guys dan ini akan yang tiap minggunya nih ada report setiap minggunya nih disini gitu pemakaian di layar gitu guys oke segitu aja guys pas tuntas tengah tutorial penggunaan dan fungsi screen time jadi gua harap ini sangat membantu buat kalian dan so ya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena hal itu akan terus membuat gua termotivasi untuk buat video guys so sampai jumpa di next video gua Iksan Zulfikar undur diri bye-bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati